Pemirsa beragam usaha terus berusaha bertahan di tengah badai pandemi COVID-19. Salah satunya usaha karpet serat pisang asal Palembang yang kini mendunia. Meski produktivitas penurun di tengah pandemi hebatnya namun bengkel anyam karpet ini tak merumahkan satupun pegawainya. Puluhan pekerja tampak larut dalam kesibukannya masing-masing untuk membuat karpet yang terbuat dari serat pohon pisang di bengkel anyam milik Junaidi di Jalan Sukarela, kilometer 7 Palembang, Sumatera Selatan. Karpet serat pohon pisang ini pun merupakan kerajinan tangan dengan peralatan seperti alat tenun bukan mesin atau ATBM, palu, paku, lem dan juga gunting. Serat pohon pisang yang digunakan adalah serat pisang abaca yang diimpor dari Filipina dan Ecuador karena memiliki kualitas yang tahan lama. Proses pembuatan karpet serat pisang ini pun dimulai dari memintal serat pisang abaca menjadi sebuah tali yang kemudian diranjut menjadi karpet. Untuk ukuran terbesar yakni 9 x 9 meter, para pekerja pun membuatnya dengan metode merajut vertikal. Meski tanpa motif, karpet besar ini pun bisa memakan waktu 1 hingga 3 bulan pengerjaan. Karpet ini dibuat hanya berdasarkan pesanan yang rata-rata berasal dari Amerika, Inggris, Belgia, Turki dan juga Malaysia. Harganya pun bervariasi, mulai dari 3 juta rupiah per meternya hingga yang termahal mencapai 250 juta rupiah. Jika di kondisi normal, Junaidi bisa meraup omset mencapai 1 miliar per bulannya. Sejak pandemi COVID-19 melanda, omset karpet menjadi turun hingga 40 persen. Namun beruntung, hingga kini Junaidi tidak merumahkan satu orang pun pekerjanya. Junaidi pun yakin, bila kondisi sudah normal, para pemesan akan kembali berdatangan dan ia tinggal mengirimkan produk uniknya tersebut. Dari Palembang, Sumatera Sulatan, Bambang Irawan, INews, melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.